Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Rewalam. Pembesar Kepala Kantor Kementerian Wilayah Kanwil Kemenkumham Jabar, Liberty Sitinjak menjelaskan pemindahan terpidana korupsi Setia Novanto dilakukan untuk memberikan tindakan tegas kepada Setnov karena telah menyalahgunakan izin berobat yang telah diberikan oleh petugas selapa suka miskin. Sebagai mana diketahui di sejumlah media sosial, viral Setia Novanto sedang berada di toko bahan bangunan di Padalarang. Terpidana kasus KTP Elektronik Setia Novanto dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Gunung Sindur Bogor pada Jumat malam lalu. Pemindahan Setia Novanto dari Lapa Suka Miskin itu karena beredar foto mantan Ketua DPR itu sedang berada di luar Lapa Suka Miskin. Seperti inilah kronologisnya yang dijelaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham Jawa Barat, Liberty Sitinjak. Setia Novanto pada tanggal 12 November perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit. Setia Novanto ditemani istri dan anaknya selama berada di rumah sakit. Berdasarkan pemeriksaan awal dari pengawal, mulai pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, Setia Novanto meminta izin untuk menyelesaikan administrasi rumah sakit. Pengawal tidak ikut serta ke lantai 1 karena percaya dengan kondisi Setia Novanto yang memakai kursi roda sehingga menunggu di ruang rawat. Namun setelah di cross-check pengawal, kebagian administrasi pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, Setia Novanto baru ada di bagian administrasi. Setelah itu pengawal langsung melaporkan kepimpinan Lapa Suka Miskin untuk meminta penjemputan. Sekitar jam setengah tujuh saya mendapat laporan dari Kalapas Bahwa katanya viral di Pesos Bahwa sepuluh itu ada di Badalarang Saya tanya kepada Kalapasnya Kalau begitu saya tahu sekarang di mana? Oh sudah kembali pada jam tujuh Nah saya langsung datang dari malam ke sini Saya perintahkan Kalapas Periksa itu pengawalnya Periksa juga Set Novanto Nah Sementara Yang baru saya dapatkan itu Dari hasil pemeriksaan Pengawal Bahwa memang mulai 13.45 Set Novanto itu minta izin turun dari lantai 8 tengah menggunakan kursi roda Dengan alasan Dia dengan istrinya Mau menyelesaikan administrasi Karena memang dari rumah sakit Sudah menyatakan boleh pulang Dan itu pun sudah disampaikan Pengawal kita itu pengantor Untuk segera melakukan penjemputan Saat ini Kemenkumham Jawa Barat sudah memeriksa pengawal dan Setia Novanto Untuk mengungkap potif pelesiran mantan ketua DPR tersebut Untuk hasil pemeriksaan akan selesai pada hari Rabu mendatang Iwanda Kurniawan Bandung TV